Intro Hari demi hari terlewat ulima Masya Allah Masuk bulan haji Pantas ramai orang Terlagi hari raya haji Terus Kurban juga Banyak yang pergi Ke Baitullah Semoga Allah Beri kesempatan Awak keluarga Nikmat itu ya Allah Bahaya Jika laki-laki tidak menikah Eh Bek Salam Sehat Dari mana Dari Dari tadi Jalan saja tadi Baru pulang Rapi kali itu Masya Allah Udah lewat jam ini Masya sholat lagi Abangkan kereta dulu Dari meji Biasa Masya Allah Duduk kan lumayan adem 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 Sekalian berini ya Berzikir Ya sempat Masya Allah Ini orang kan Gak tahu Cuman awak sendirian dulu sini Tadi Orang yang pada sibuk sekarang Biasalah kan Namanya juga Di usia matang Dia sibuk Dia Mencerjati dirinya Asik Ada yang sibuk kerja Ada yang sibuk dengan Itunya Banyak lah Aduh Gawat kita nih Ya ginilah kita Duduk-duduk gini Gak jelas Gini lah Apa Aku harap Sekarang nih Gak ada hal yang Apa gitu Motivasi gitu Masih sendiri gitu kan Belongok Langak Belongok Belongok Aduh Gawat-gawat Gak ada yang ini Apa namanya Ada yang buat Berhasil Jenguh 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 Memang Betul kata orang Jenglu itu Musibah Semua kena kita Entah dari keluarga Gitu kan Entah dari Apa namanya Tetangga Gitu Ada semalam aku Keluar dari rumah Gak bosan Sendiri Gak bosan Sebenarnya Ada plus Menusnya Plusnya Mungkin Jumlah Teruruh Diurus Jumlah Bebas Kemana Bebas Melakukan apapun Mau kemana Kesini Kesitu Jadi Tidak ada Tanggungan Tidak ada Temu jawab Tapi bedanya Agak Tidak ada Aneh hal Asam 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 Mulut Masam Masih Ngerokokan tuh Masih Ngerokokan tuh Kenapa Kenapa emangnya Tidak ada Mudah-mudahan Kesipam Ini tuh Haram tuh Udah nyantik Pembahasan itu Sihat Dia mengalihkan Bicara Dia ini Ibarat Kita Mau ke To the point Dia berupa Pusing-pusing Gitu Ya Masalahnya apa Sekarang Kan banyak Kita bahas Masalahin Gak ada Sehat Masalahnya Dia datang Salam Menyerba Kali Wanginya Buru-buru Berubah Wangi Parpum Dari Kedek Wakjon 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 pula ya Kawanmu Iyalah Iyalah Dia satu batang Tiga lisan Habis Itulah Sama Wakjon Kau duduk Dildin Kita Kau anak-anak muda Itu Kapan lah Semalam Ada Ngerokok Ada Coba-coba Baru-baru aja Coba-coba Coba-coba Ngerokok Ngerokok Ngerok Asam Asam Iya sih Kalau kata Masa-masa muda dulu Kawan-kawan kan Ngerokok Lih Nggak ah Bilangan Eh Ngerokok Rampai Ngerokok Iya Kayak trend Sekarang Ya kan Maksudnya kan Kalau Pemuda Kek Pemuda Remaja Gitu kan Kek Anak-anak muda Ngerokok Itu sangar gitu yang kayak enggak jentel gitu jentel gitu itu sianggapan tapi jujur pribadi sih ya kalau masalah rokok ya bisa-bisa aja ngerokok cuman entah kenapa naluri kutu memang enggak mau gitu ngerokok itu tak berarti kurang jauh di rumah-rumah aja kan ini pandangan pribadi ini kan pandangan pribadi ya udah kan bisa aja misalnya coba bergaul kan tuh mungkin jarang bergaul itu karena salah bergaul sekarang ini kan akibat pergaulan itulah kita jatuh pada hal-hal yang kek ya agama aja melarangnya gitu merokok itu mana bukti enggak ada aku nggak ada iya iya sih nggak ada kalau misalnya bolehlah apa namanya ya betul yang dibilang aku masih apa namanya masih bingung lain ya kalau Zina judi itu memang ada jalan jelas jelas judi haram salah ini kan tapi kalau rokok itu masuk kemana deh ya ya memang banyak yang berdalil tentang ya teman-teman kita lah semoga Allah kasih hidayah itu kan yang masih merokok gitu ya mungkin mereka memiliki pandangan yang lain gitu tapi kalau kita lebih telusuri lagi Alquran itu banyak dalil-dalil dari Alquran itu yang menjelaskan tentang keharaman rokok itu walaupun di dalam Alquran itu tidak jelaskan secara detail kata rokok itu itu dia yang membedakan kalau misalnya seperti Antum bilang Riz kalau misalnya seperti Zina mencuri dan lain sebagainya itu memang dijelaskan dalam Alquran ataupun dalam hadis gitu ya cuman masalahnya kalau rokok ini dia itu apa namanya ada dalil yang menjelaskan tentang pengharamannya tetapi tidak disebutkan secara langsung sifat ataupun karakteristik asli dari asli dari rokoknya gitu contohnya gini contoh gini misalnya seperti beras beras kita halal makannya dari Alquran itu adalah kata beras yang mengatakan bahwasannya halalnya beras itu itu beda lah bra ini itu bukan pokok makanan itu tumbuhan kan kalau kita ambil secara enggak dan dulu musuh tumbuhan adanya tumbuhan yang haram ada ganja 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 bukan enggak haram orang yang memproduksinya pelakunya yang yang haram misalnya kan yang atau maksudkan dari tumbuhan itu enggak ada asalnya haram gitu kalau antum berdalil dengan itu ya jangan samakan dengan beras kayak gini kayak gini ada sebuah kaidah yang pernah kita dengar gitu kan dalam asal suatu ibadah itu haram dan asal dari satu suatu ibadah asal-asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang menyariatkannya baru boleh kita laksanakan contoh seperti sholat puasa enggak lah ibadah haram pertama bukan segala suatu ibadah itu halal sampai ada yang mengharamkan itu yang mubah memadil nah itulah kan ini udah salah paham dia nggak ngerti saya tadi nggak ngerti salah paham aku udah nggak paham aku masih beri mananya asal suatu ibadah itu haram karena kan sifat ibadah itu tau kifiyah dia hanya dari Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan gitu sedangkan dalam perkara dunia contohlah seperti makanan eh aktivitas gitu dalam arti artian duniawi kita ah itu mubah asalnya sampai ada dalil yang mengharamkannya gitu ah Bapak Adil bilang seperti tanaman mana ada yang halal semuanya halal asalnya memang halal gitu nggak ada tanaman yang haram gitu apa yang menyebabkan dia haram ada sebab ada efek ataupun ada pengaruh yang menyebabkannya menjadi suatu yang haram gitu ah contoh Mbak Adil kan bilang tumbuhan tadi ya nggak ada memang Ana bilang ada tapi ada contoh seperti ganja ataupun misalnya dari tanaman-tanaman yang lain gitu yang dijadikan kenapa ganja itu menjadi haram ya itu kan karena tapi ganja itu yang mengharamkan kan manusia nggak nggak enggak ada dalilnya kan ya gini karena ganja tuh kalau dia kalau diajak ya kalau itu obat masakan menikmati makanan berarti dalam salah penggunaan ya begitu juga anggur-anggur kan halal kan halal ketika dipermentasi jadi ini memang keras gitu kan berarti yang salahnya pelakunya ya pelaku sedangkan dengan rokok sama rokok dimana coba ya contoh ganja miras itu sifatnya merusak nggak kalaulah kita bilang Bang Padil bilang tadi bahwasannya ganja itu seperti obat dijadikan bahan masakan Oke fine terus sekarang anggur diminum nggak masalah bisa jadi obat bisa jadi vitamin terus di fermentasi terus di diolah menjadi ganja menjadi oh miras gitu setelah kita meminumnya jadinya apa memabukkan haram bukan jatuhnya kepada haram sedangkan rokok itu sama rokok itu kalau misalnya kalau kita gunakan rokok itu asal apa tembakau cengkeh itu kan ya kan asal disi rokok itu ya kalau dasarnya tembakau cengkeh kalau untuk obat silahkan gitu tapi ini dibuat seperti bahan hisapan yang dikonsumsi iya kan kan enggak memabukkan ya bukan masalah memabukkan tetapi dia membunuh ya anak bilang kalau misalnya rokok itu rokok itu ada sisi positif positif juga jadi gini kayak misalnya supir kalau supir itu kalau kalau nggak misalnya nggak ada ngerokok itu musik apa ngantuk tuh apa mak mau apa masalah apa masalah apa masalahnya besar karena kenapa ketika dia nanti betul nggak mengerokok nih nanti lagi bawa mobil kalau kalau biasanya dia merokok tuh ngantuk misalnya ya untuk ngantuk kan ada ada apa namanya itu ya ada masalah besar besar itu bahwa di kalau dalam perkara masalah atau mafsadah kita boleh mengambil sedikit berarti boleh kan ah dalam keadaan dorori kalau perkara semua yang haram kapan boleh dilakukan kapan boleh dikerjakan kapan boleh dilaksanakan atau semacamnya ya kalau ke dalam keadaan dorori contoh lagi nih kalau bapak dia pernah nggak dengar atau kajian atau membaca gitu kalau kita tersesat di hutan nggak ada lagi yang bisa kita makan yang ada babi yang lewat misalnya boleh kita makan babi sedangkan kondisi Bang Padil udah mau mati itu kalau nggak makan boleh 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 tapi cuma toh secukupnya aja cukupnya sama hakikatnya kalau rokok rokoknya misalnya Nah kalau babi kan udah jelas diharamkan itu intinya kalau rokok nggak ada cakupan kalau kalau Bang Padil bilang mana dalil khususnya anak pun nggak bisa jawab ya udah kan cuman kalau kita kita memang hati kita bersih gitu kan mau kita mempelajari secara dalam gitu menerima nasihat menerima dalil dan tafsirnya Allah tuh bilang wala taktulu amfusakum nah tunggu loh dah kalau untuk berdalil itu apa beda dengan HP apa HP ini merusak ya jelas ya udah kenapa dipakai ya kalau digunakan secara baik kalau rokok apa bedanya apa yang dengan cara baik supir tadi contohnya nggak gantung nggak gantung dah ya udah ada nggak alternatif nggak ada apa nggak ada ya misalnya deh serahat dulu nih ini gitu nggak bisa beda di susur itu kalau misalnya pandangan kalian demikian yang anda tahu itu gitu Bapak Padil kalau misalnya kalau mengasih persepsi itu harus sesuai dia ya Anda nggak bilang kalau menurut Anda pribadi Anda nggak merokok karena segera sesuatu itu kan haram sampai apa dari dalil ada dalil yang mengharamkannya ibadah makanya kalau apa beda dengan HP HP kan ada sisi positif ya udah HP kan positif ada hukum masalnya apa mubah mubah kapan dia menjadi haram ketika kita melihatnya macam-macam macam-macam terus kita lah tinggal sholat tinggal ibadah jadi lebih lebih parah ini lagi apa namanya daratnya kok sedang pertanyaan anak orang yang merokok nah orang yang merokok Antum tahu nggak kesehatannya gimana maksudnya orang yang merokok itu pasti ada gangguan ataupun yang merusak dalam dirinya Mbak Padil walaupun tidak set tampak secara langsung gitu tapi ibaratkan dia itu membunuh secara halus gitu orang merokok itu memadil membunuh secara halus jangan bilang Mbak Padil orang yang merokok itu sehat 100% walaupun ada kok dokter sendiri merokok diaya itu bukan dalil kita yang jelasnya rokok itu asalnya merusak apa enggak kalau Mbak Padil bilang enggak merusak kasihkan buktinya penelitiannya dan siapa contohnya yang memang berani mengatakan rokok itu tidak merusak berani bukan masalah tentang dia itu haram ini enggak tapi karena dia merusak itu makanya Allah dan Rasul haramkan Nah karena kenapa perdebatin itu tadi kan Antum bilang tadi rokok tuh nggak boleh inilah ini karena dipandangan anak-anak memandang itu nggak bolehnya karena dia merusak gitu mungkin ada teman-teman yang lain menganggap itu enggak haram ya disebabkan mungkin mengambil pendapat dari beberapa ustad kah beberapa ini gitu kan ada yang memakruhkan juga gitu ya anak berlepas diri dari itu gitu tapi yang anda pahami Allah itu tidak menjatuhkan hambanya pada keburukan Allah itu tidak mau hambanya itu jatuh pada kerusakan gitu Allah itu memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari hal yang merusak dan rokok ini merusak walaupun kerusakannya tidak nampak secara cepat ataupun secara langsung tapi lama kelamaan dia akan merusak diri dan si merusak perokok itu sendiri jadi abang Ries memadiri akan tapi ya umumnya di Indonesia dengan ini fatwanya itu ini apa makro ya makro ya kembali gitu ya kalaupun kita mengambil makroh ulama itu istilah makroh itu ditinggalkan jadi abang ya tapi nggak sampai haram iya enggak makna di kalau kita mengambil kalaupun kita memiliki makanya nakatakan kalaupun kita memiliki hati yang bisa menerima gitu ya kan kan teman-teman kita ini mungkin sulit menerimanya karena mereka sudah kecanduan gitu kan sudah apa tapi kalau kita memang niat pengen meninggalkan itu kalau kita menimalis dari ilmu eh bahwasanya makroh itu adalah sesuatu yang dibenci atau ditinggalkan kalaupun haram haram itu memang nggak boleh kita kerjakan sama sekali gitu ya berarti kan karena sampai ke haram jatuhnya kan makroh sampai ke haram kan iya walau alam anda nggak berani juga gitu ya kan berarti gini kalau tingkatan itu makroh ada halal mubah makroh baru haram ya gitulah gitu kan halal ini memang ini apa namanya memang nggak boleh sama sekali kalau makroh ini kan berarti ya cuman dianjurkan untuk ditinggalkan dianjurkan untuk ditinggalkan berarti belum sampai ke haram itu yang memandang makroh itu sedangkan anak memandangnya nggak lagi makroh anak pribadi ya ini kan Oh maksudnya kan kita konteksnya diskusi ya diskusi nggak kita saling hargailah gitu kalau anak memandangnya haram kenapa karena dia merusaknya itu pengaris yaitu Islam mencelakai diri kita sendiri diri secara tidak langsung berarti dia masuk jatuh dalam konteks walau taktulu tadi itu ya walau taktulu angfu sakum jadi jangan kalian bunuh diri kalian itu istilahnya bunuh secara langsungkah atau bunuh secara pelan-pelan kah gitu hati api termasuk juga bukan masalah apinya mau di enggak masalah ini termasuk iya ada bilang kalau misalnya memang gini contoh HP tadi kalau untuk membunuh tuh bukan ini pelan-pelan masuk ke lubang-lubang apa-apa nama lubang haram juga ini contoh tapi kita melihat konten-konten yang apa yang yang di luar nalar kita lalu zina itu udah ya secara tidak langsung kita langsung berimajinasi langsung langsung keluar sawat-sawat langsung melakukan hal-hal yang haram langsung ke situ ya berarti di situ bukan bukan sih bukan bendanya yang haram tapi efek yang di guna yang dilakukan oleh si penggunanya yang haram sedangkan rokok ini Bang Padil efeknya nggak ada ya Bang Padil berani bilang enggak ada efeknya masih ke efek ke orang lain kalau Bang Padil lihat eh Bapak dia telah nggak belajar IPA ada yang namanya proko aktif ada proko pasif ya enggak pernah dengar enggak kami sejuk di ruangan enggak mesin ya kan tapi tetapi ada hari ya lembah sekarang orang ngerokok ditongkrongan ngerokok itu ya udah kalau nggak mau bisa berokok pergi sana itu dia masalahnya enggak sekarang anda balikin ke Bapak Padil sekarang kalau Bapak Padil beli rokok lah tengoklah gambarnya ini itu ada yang kanker kanker mak kanker kutrik marketing tuh apa trik marketing merokok membunuhmu artinya memang sudah orang itu aja pernah dengar wawancaranya ada seorang pengusaha rokok dia terkenal dia dia miliki pabrik rokok itu ketika ditanya Bapak nggak merokok gitu diwawancara lagi sebuah statu TV saya nggak merokok kenapa deh karena rokok itu bahaya merokok merusak kesehatan gitu pertanyaan kita orang yang punya pabriknya aja nggak merokok lantas kenapa sekarang orang yang apa namanya orangnya awam ini ataupun orang yang pecandu ini malah dia yang lebih merokok sedangkan orang yang punya pabriknya aja nggak merokok gitu kalau dibilang Oh sehat Uuh nama empatnya terutama dialah yang paling banyak tentunya kan dia yang punya rokok gratis lagi gitu ya waris ya ini kan apa untuk kalau ini untuk orang-orang yang lagi ada pikiran ini masalahnya gini aja anak-anak kalau Bapak Dil bilang antum mengharamkan gitu kalau anak pribadi anak mengharamkan tapi kalau yang teman-teman kita yang menama kru ya kita hargai mungkin mereka punya alasan punya dalil tapi ya secara ini kita akan diskusi nih ranahnya diskusi ya kalau antum bilang tadi harumlah misalnya nggak baik itu apalah trik-triknya agar orang untuk meninggalkan rokok ya triknya kalau kita sih antum tanya ke anak-anak nggak bisa kasih trik karena kan anak nggak memang nggak merokok gitu seharusnya yang di antum tanya ini orang yang udah hijrah gitu dari rokok itu gitu ya mungkin kalau anak tanya dari teman-teman yang udah hijrah dari merokok itu ya salah satunya harus punya tekad niatnya itu memang karena Allah ingin meninggalkan itu tekadnya kuat gitu yang kedua jauhi teman-teman merokok itu pindah-pindah kan bukan ganti kawan hindari majelis yang mana dia eh apa namanya kesempatan untuk merokoknya itu besar contoh duduk-duduknya itu yang maksudnya kalau misalnya untuk saling selaturahmi ataupun saling siapa menyapatkan boleh tapi hindari memang majelisnya itu kontaknya itu memang rokok gitu contoh sampai nongkrong gitu kan nunggu sampai lima jam tiga jam di tongkrongan pasti hasrat dan rayuan itu ada godaan ala rokok lah sebatang aja lu gitu dan orang yang merokok pun pada dasarnya kalau berteman dengan majelis demikian merokok lama-lama merokok juga dia kecuali memang memang dekat kuatnya ada gitu dan kemudian selanjutnya ya oh pikir aja gitu uang rokok ini bisa kita tabuk bisa beli rumah beli mobil beli keperluan dan sebagainya ya intinya yang paling dasarnya itu lah kemauan dan tekad kalau memang tips-tips biasanya itu ya gitu aja sih kalau kita memberikan nih misalnya uang kita berikan lah misalnya kalau kita minta itu apakah uang kita itu haram itu gimana kayak misalnya kawan kita habis bantu kita jangan nanti bilang wah rokok kalau dia kalau misalnya kita pulang kampung misalnya terus kalau kita tuh minta-minta lah ya udah atau kasih ah ini beli makanan ah ini beli jajan gitu misalnya dia minta kayak gini eh mak pakai lo duit mau mau beli rokok aku gimana ya udah kalau misalnya memang kalau kau beli rokok aku mau kasih tapi kalau beli makanan kok sih ah walaupun terserah nanti dia mau beli rokok ya itu urusan dia yang penting kita amanahkan kita kasih itu ini untuk beli jajan beli makanan berarti apa yang dibeli dia nggak bakal ini ngaruh kita gitu ngaruh kita karena kita memberi itu sebagai sedekah untuk makanan untuk kebaikan dia jangan sengaja unyiwa rokok mua itu termasuk kita mendukung dia untuk merokok gitu misalnya ada saudara kita tuh baman kita nyuruh kita beli rokok ada teman lah tuh apa siapa mengetahni Roman atau saudara kita lah istilahnya atau bapak kita lah misalnya terus nak beli lu rokok nah ya udah belikan kita berdosa atau enggak tuh nggak berdosa Oh ya kalaupun kita misalnya ada alasan lainnya suruh yang lain itu yang intinya bisa kita cari alasan untuk menghindarnya tapi kalau memang enggak ada lagi ya udah ya sambil memberikan nasihat juga itu kurang-kuranglah merokok itu gitu aja sih karena kan kalau seluruh semuanya kita langsung tekan gitu kan nggak payah juga dakwah kita ala rokok haroma itu bahaya juga kita enggak bagus dakwah kita kayak gitu ya intinya sembari kita melak menyuruh apa namanya kita nasihati kurang-kuranglah merokok itu um itu kurang-kuranglah merokok apa-apa bahaya bah tua ini kan fokus kesehatan gitu fokus ibadah itulah dakwah kita ini masuk itu itu memang Padil udah tinggalkan itu merokok nanti cuman ngetes air gitu alah kayaknya ngetes pengetahuan aja ya bukan tes pengetahuan mulut dan itu efeknya pertama coba-coba coba-coba yang ngetes aja efek coba-coba itu bahaya Wampadil itu efek coba-coba itu awalnya coba gitu eh satulah dua lah itu tapi lambat laun dari coba-coba akhirnya jadi terbiasa Iya sih makanya dalam perkara maksiat itu bantai jangan coba-coba itu kaedah dikasih para ulama dalam perkara maksiat jangan pernah mindset kita coba-coba karena kalau kita bisa coba-coba sekali tes lah gitu nanti taubat nah itu bahaya kali sekiranya dalam perkara maksiat kita itu memang harus putus rata gitu dalam artinya enggak sekalipun aku mendekatinya gitu makanya dalam perkara maksiat juga Allah katakan jangan dekati seperti perzinaan kita dalam mencuri jangan dekati karena kalau ada dekati ada kesempatan pasti jatuh itu dia makanya Mbak Padil pun yaudahlah majlis-majlis rokok itu ya karena Bapak Padil itu pengaruh kawan-kawan ya makanya bejelis-majlis ini aja kita bersih dari rokok anak tahu dari petaul ladar wala diror is kelas kali ya Allah orang itu dia betul-betul berarti sama kita ini adalah orang-orang yang apa mengingkar kepada ilmu kita udah tahu dalil masih kita kerjakan Alhamdulillah ya kita berlindung dari itu enggak cuma Bapak Dilana juga ya makanya ini kita nasihati kita sama-sama saling ta'awun kan untuk kebaikan yang mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita ya Bapak Dilah tinggalkan rokok saya hidup kita lebih sehat mulai hidup sehat berbanyak aktivitas nge-gym kek apa kek gitu merokok itu tinggalkan ganti permen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati